Loh, kok telepon saya diputus? Mas! Kalau begitu, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu Jendral. Hai, bertemu lagi dengan gue di channel Tio Kendung. Channel yang membahas misteri, konspirasi, dan hal-hal aneh lainnya. Video kali ini, gue akan membahas faktor terjadinya G30S PKI. Pada tanggal 30 September 1965 atau yang kita kenal dengan peristiwa G30S PKI, tentunya tidak akan pernah hilang dari catatan hitam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana hari itu, terjadi sebuah peristiwa yang mengerikan, bahkan, pertumpahan darah. Tepat pada malam di tanggal 30 September, sampai awal bulan selanjutnya, yaitu 1 Oktober 1965, ketika 7 Jendral Militer dan 1 Perwiran Indonesia, beserta beberapa orang yang lain terbunuh dalam suatu usaha kudeta, yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah dunia, bahkan sejarah Mahabharata, dan hanya ada di sejarah Indonesia. Apa sebenarnya hal yang melatar belakangi terjadinya G30S PKI? Disclaimer terlebih dahulu bahwa gue mendapatkan sumber dalam buku Perspektif Filsafat Sejarah Martismo Karya Arsa Permata, dimana PKI merupakan dalang di balik peristiwa G30S PKI. PKI diakini ingin merebut kekuasaan dan mengubah haluan negara Indonesia, dari Pancasila menjadi komunis Indonesia. Kemudian, ada beberapa faktor pendukung lainnya, yang menjadi alasan fundamental terjadinya G30S PKI, dimana hal tersebut memiliki tendensi tujuan masing-masing. Dan ini dia 5 faktor penyebab terjadinya peristiwa G30S PKI, pada 30 September sampai dengan 1 Oktober 1965 di Indonesia. Faktor yang pertama, dominasi ideologi Nasakom. Ideologi Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, pada masa Presiden Soekarno diberlakukan dengan seimbang sejak masa demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959 sampai 1965, pemberlakuan ideologi Nasakom justru menjadi jalan bagi PKI dalam upayanya mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis di Indonesia. Faktor yang kedua, pertentaran antara PKI dan TNI. Hubungan kurang baik antara PKI dan TNI diawali oleh pembentukan angkatan kelima, yaitu diinisiasikan oleh PKI. Hal tersebut ditentang oleh TNI Angkatan Darat, sehingga membuat hubungan keduanya semakin tidak harmonis. Hubungan PKI dengan pihak TNI semakin memanas setelah muncul banyak asutan dan konfrontasi antara rakyat dengan TNI. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab munculnya rencana G30 SPKI yang berujung pada terjadinya peristiwa G30 SPKI. Faktor yang ketiga, kesehatan Presiden Soekarno. Pada tahun 1964, beredar kabar bahwa Presiden Soekarno sedang sakit parah. Meskipun demikian, DN Aidit sebenarnya mengetahui bahwa Presiden Soekarno tidak sakit parah. Beredarnya kabar tersebut menimbulkan kecemasan dari berbagai pihak terkait upaya perebutan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Soekarno. Kecemasan akibat kabar sakitnya Presiden Soekarno tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya G30 SPKI. Faktor keempat, kondisi ekonomi Indonesia. Pada tahun 1965, keadaan ekonomi Indonesia tengah terpuruk kenaikan inflasi sebesar 650 persen membuat rakyat meragukan kepemimpinan Presiden Soekarno. Lemahnya kondisi ekonomi Indonesia saat itu sebenarnya juga terjadi karena keputusan yang diambil oleh Jenderal Soeharto dan Jenderal Nasution, yaitu pembantaian terhadap pedagang yang berasal dari Republik Rakyat Cina. Hal tersebut mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia semakin melemah. Akibatnya, banyak rakyat hidup dalam kelabaran dan kemiskinan hingga menyalahkan kepemimpinan Presiden Soekarno. Faktor kelima, keterlibatan Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat merupakan negara yang anti-komunisme, nyatanya ditemukan banyak dokumen dari FBI dan CIA yang mengungkapkan keterlibatan Amerika Serikat dalam peristiwa G30S PKI. Melalui beberapa dokumen tersebut, Amerika Serikat memberikan list anggota PKI kepada pemerintah Soeharto. Melalui CIA, Amerika Serikat berusaha agar Indonesia tidak jatuh ke dalam kekuasaan komunisme. Jadi, patut dicurigai keterlibatan Amerika Serikat dalam peristiwa G30S PKI, sehingga berpeluang menjadikan Soeharto sebagai Presiden Indonesia saat itu. Dengan demikian, faktor penyebab peristiwa G30S PKI yaitu kesehatan Presiden Soekarno, kondisi ekonomi Indonesia, dominasi ideologi NASA POM, pertentangan antara PKI dan TNI, serta keterlibatan Amerika Serikat untuk menjadikan Soeharto sebagai Presiden Indonesia menggantikan Soekarno. G30S PKI menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Ketujuh korban tersebut diantaranya adalah Berdasarkan penyebab-penyebab yang sudah disebutkan, secara otomatis berdampak pada beberapa hal yang juga berpengaruh terhadap perjalanan bangsa ini. Ada pun dampak-dampak tersebut adalah yang pertama, kekuasaan politik di Indonesia hancur setelah kegagalan guneta tersebut. Yang kedua, wibawah Presiden Soekarno menjadi berkurang. Yang ketiga, bersatunya TNI dan kaum agama untuk membalas PKI. Yang keempat, pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI atau dianggap mendukung PKI secara besar-besaran. Bahkan, pembantaian ini dikenal di dunia sebagai anti-komunis BULS. Yang kelima, pasca pembantaian orang PKI atau yang dianggap PKI, TNI menjadi kekuatan baru. Yang ketujuh, kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan pada para penyelenggaran dan lembaga negara. Yang kegelapan, timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, KAMI, dan KA PPI, di mana demonstrasi ini mencetuskan tri tuntutan rakyat atau tri turang. Tri turang berisi tiga hal. Pertama, permintaan agar PKI dibubarkan. Kedua, pembersihan kabinet di WIKORA dan unsur-unsur PKI. Dan ketiga, adalah turunkan harga. Yang ke sembilan, reserver kabinet untuk memenuhi tri turang. Kabinet di WIKORA perlu diperbarui karena perlu dibersihkan dari para menteri atau pejabat yang diberikan dukungan pada PKI. Yang ke sebelas, gugurnya mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim karena tertembak pada tanggal 24 Februari 1966 pada saat melakukan demonstrasi. Yang ke dua belas, Presiden Soekarno membubarkan KAMI karena dianggap sebagai provokator timbulnya demonstrasi. Dengan kata lain, KAEB yang menyebabkan mahasiswa turun ke jalan. Yang ke empat belas, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah sebelas Maret atau yang sering disebut SuperSmart. SuperSmart ini memberikan kewenangan pada Soeharto untuk menertibkan keamanan dan kelancaran pemerintahan. Yang keenam belas, pelarangan organisasi dan partai berhaluan markisme, leninisme, dan komunisme hingga saat ini. Peristiwa kelam tersebut tentunya membawa impaks besar bagi bangsa ini. PKI kemudian dinyatakan sebagai dalam perangkan tersebut. Penangkapan besar-besaran terjadi, siapapun yang tercatat sebagai anggota PKI ditangkap. Bahkan, orang-orang yang dianggap atau diduga sebagai simpatisan atau berkaitan dengan PKI juga ditangkap. Tak hanya penangkapan besar-besaran, peristiwa kelam Indonesia ini dikenang dengan banyak menewaskan ratusan ribu jiwa. terjadi tak hanya di ibu kota, namun juga di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Mengenang sejarah kelam tersebut tentunya merupakan suatu catatan hitam yang menyedihkan bagi sejarah bangsa Indonesia. Para jenderal dan perwira gugur secara memenaskan di tangan para pengkhianat bangsa yang ingin menduduki tahta pemerintahan negara Indonesia. Tentunya peristiwa ini cukuplah menjadi pelajaran bersejarah bangsa kita agar tetap dan terus menjaga persatuan, keharmonisan, dan kerukunan dalam hidup bernegara. Sekian pembahasan tentang G30 SPKI. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena setiap minggunya, gue akan menyajikan kisah-kisah misteri lainnya. See you next time di video-video gue selanjutnya. And bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.